Kemeriahan pergelaran seni Eraw International Folklore and Art Festival 2013 yang berlangsung pada Ragu Malam bertempat di Pasar Seni Tenggarong, menghadirkan peserta lokal dari Sanggar Sempaka Tonjol Benua, Galmezueres Driburgia, dan Art Appreciation Folk Dance Group yang berasal dari Mesir. Acara ini dimulai dengan pertunjukan dari Sempaka Tonjol Benua yang membawakan dua jenis tarian yaitu tarian gantang dan belian bawo. Ibu Uncinia mengatakan bahwa tarian belian bawo ini ampuh untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti demam, sakit perut, sakit kepala, dan penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya acara kembali dilanjutkan oleh Galmezueres perwakilan dari Belgia. Dalam sambutannya, salah seorang wakil Belgia mengatakan bahwa tarian ini bertujuan untuk menggambarkan kesederhanaan hidup tentang cinta, kedamaian, dan kesepahaman. Selamat menikmati. Dalam kesempatan ini, hadir pula Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kota Ekarta Negara, Ibu Sri Wahini. Melalui kegiatan ini, beliau buat pesan agar rasa cinta dan memiliki tradisi Luluhut akan terus terjaga dan dilestarikan di bumi kota ekarta negara. Ketika kita mengenal tradisi dari negara lain, maka semakin tumbuh rasa cinta dan memiliki kita terhadap tradisi yang kita miliki. Setiap daerah, setiap negara itu memiliki tradisi masing-masing. Hari ini, selama seminggu ini kita melihat tradisi dari berbagai negara. Artinya kita juga harus terus melestarikan tradisi kita. Sebagai penutup, masyarakat kembali dihibur oleh appreciation folk dance group yang berasal dari Mesir.